Pupu merupakan untayan kata-kata indah yang dinyanyikan. Kesenian ini merupakan tradisi masyarakat Sunda yang mulai surut. Untuk itu, Bapu Sibda Jabar selasa lalu menggelar Lomba Pupu Tingkat SD Sepandung Raya. Inilah laporan Aulia. Pupu yang selama ini dijadikan muatan lokal di SD kini mulai dibubarkan. adalah badan perpustakaan dan arsip daerah Jawa Barat yang menggelar Lomba Pupu beberapa waktu yang lalu. Para peserta adalah siswa SD Bandung Raya. Meskipun baru pertama digelar, Lomba ini cukup menarik perhatian masyarakat. Lomba Tidu Jadi, ini kebetulan adalah Lomba Pupu yang pertama di Bapu Sibda. Dan ke depannya, karena sebenarnya Bapu Sibda itu memang basisnya itu adalah budaya membaca dan menulis. Dan ini, pupu ini adalah merupakan literasi yang ada di dalam buku-buku kekayaan kita. Nah, ini tentunya jangan hanya tinggal di dalam buku. Akan tetapi harus kita lestarikan, harus kita teruskan kepada generasi muda, sehingga nanti ini menjadi ikut mewarnai kepada jati diri bangsa dan negara kita, terutama masyarakat Jawa Barat, generasi mudanya. Dan tentunya seluruh masyarakat sebetulnya, kami harapkan. Selain pupu, apa target Bapu Sibda selanjutnya? Sebenarnya, di tahun ini ada empat Lomba yang akan kami selenggarakan. Di antaranya adalah Lomba Membaca Carpon, Carita Pondok. Kemudian satu lagi Lomba Carpon, kemudian ada lagi Lomba Pidato, Bahasa Sunda. Nah, nanti mungkin ini sebagai awal permulaan saja, di 2016 akan lebih kami gelorakan lagi, dan kami juga mungkin akan melakukan benchmark ya. Kita melihat bagaimana Korea, bagaimana Jepang, bagaimana negara-negara lain itu bisa membuat budaya lokalnya itu dicintai oleh negaranya sendiri dan dilestarikan. Dan bagaimana, nah ini mungkin tantangan bagi kita semuanya, bukan hanya Bapu Sibda, tapi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat bagaimana menjadikan kesenian itu adalah dijiwai oleh kita dan menjadi kebanggaan dan jati diri bagi bangsa kita, terutama masyarakat Jawa Barat. Karena memang dulu, ini kan kebetulan kemarin ini ketika ada Lomba Pupo di tingkat kecamatan, ini masuk jadi juara satu, begitu. Nah, kebetulan sekarang ada undangan dari provinsi dari sini, dan kebetulan kita ini ditunjuk, ya terutama di mas ini, ditunjuk untuk jadi perwakilan dari Kabupaten Bandung Barat. Jadi, kebetulan dari kita ada dua utusan, ya satu putranya dari kita dari SD Lembang 7, dan peserta putrinya itu dari SD Pancasila, begitu nih. Sebetulnya tidak termarginalkan, ya. Tapi, mungkin karena pesertanya atau sekolah yang muatan lokal yang tadi adik sebutkan itu hanya sedikit, jadi seolah-olah termarginalkan. Tapi, kami melihat di setiap Lomba yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung atau oleh Perpustakaan Jawa Barat, itu selalu banyak, Alhamdulillah, ya. Ini di sini, Bu Heni selaku juri, dibantu oleh Kak Hayati, kemudian juga Kang Iwan, merasa bangga. Hari ini, anak-anak yang ikut muatan lokal itu bisa mengekspresikan dirinya dalam Lomba ini, gitu. Setelah menjadi penentu pemenang Lomba Pupu hari ini, apa komentar Bapak Ibu tentang apresiasi anak-anak terhadap Pupu? Ya, kita merasa bangga, ya. Kak Hayati, gimana nih penampilan anak-anak tadi? Kalau menurut saya, ya, ekspresi dari teman-teman yang Lomba Pupu tadi sangat luar biasa. Bahkan ada yang sampai jingkrak-jingkrak, terus pakai ikut, pakai kebaya, dan itu melambangkan yang Sunda banget, gitu loh, deh. Jadi, Kakak sangat, kalau dalam bahasa Sundanya itu rees, deh, rees, kalau-kalau itu masih ada penerus, gitu loh, dari budaya Sunda, gitu. Iya. Nah, itu Kang Iwan, gimana pendapatnya, Kang? Kita harus bangga, ya, bahwa kita itu punya generasi yang akan melestarikan budaya Sunda. Tinggal kita bisa dan terus memperhatikan mereka, supaya mereka itu terus kita bina, terutama yang tadi tampil. Itu semuanya bagus, tapi kita harus memilih yang juara, yang lima besar, kemudian, tapi juga ada sepuluh besar, tapi juga semuanya bagus. Tinggal kita sebagai masyarakat atau pemberhati, atau yang bergelut di bedang itu memperhatikan mereka, sampai mereka itu benar-benar jadilah penerus budaya kita yang bisa melestarikan. Itu saja, barangkali mereka bagus, lah. Dan itu bahan buat terus ke depannya untuk melestarikan budaya Sunda, gitu. Alasannya apa? Karena memang dalam, terutama khususnya pupuh, itu banyak pesan-pesan yang bisa dijadikan sebagai ajaran, Banyak petua. Banyak petua, dan itu harus dilestarikan, ya, Bu, ya? Ya, harus dilestarikan. Jadi tidak langsung memberi nasihat yang membosankan, tetapi melalui lagu atau tembang, sehingga semakin meresap ke jiwa anak-anak, ya. Jadi ada pesan lah yang harus terus dilestarikan buat menjadi pegangan orang-orang Sunda dalam pupuh itu. Ada ajaran yang disampaikan dengan menyenangkan, gitu, dalam pupuh itu. Barangkali. Seperti apa target Bapak Ibu dalam lomba pupuh itu? Ya, dalam lomba pupuh ini target kita adalah dapat menemukan bakat-bakat anak-anak, ya, yang akan berlanjut terus. Jadi ada festival seni siswa, kemudian pasang giri yang mulai SD, SMP, SMA, itu ada lombanya sampai tingkat nasional. Jadi dalam kegiatan ini dapat ditemukan bakat-bakat anak-anak yang bisa dikembangkan dan akan menjadi penentu kelangsungan budaya kita sampai ke depan, gitu, ya. Sehingga kita akan menjadi bangsa yang maju, tetapi tidak melupakan budaya sendiri. Jadi itu, deh. Terima kasih, ya. Wah, menarik ya mengetahui pupuh-pucung seperti yang dilombakan sekarang ini. Yuk, kita semakin mengenal seni dan budaya Sunda sebagai jati diri bangsa. Kita tidak boleh melupakan jasa nenek moyang, kita orang Sunda yang hebat. Sampai jumpa dan kita ikuti berita Papita Kids News selanjutnya.